Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menyebutkan saat ini tercatat sekitar 800 lebih bidang tanah telah menyelesaikan proses pemberkasan dalam upaya penerbitan sertifikat tanah. Tahun ini Lombok Timur mendapatkan 27.740 kuota PTSL dengan menyasar belasan desa dan kelurahan. Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Haji Harun, sampai dengan saat ini tercatat sekitar 800 lebih bidang tanah telah menyelesaikan proses pemberkasan dalam upaya penerbitan sertifikat tanah. Yang mana pada tahun ini tercatat sekitar 27.000 lebih kuota bidang tanah yang akan dikeluarkan sertifikatnya dengan luas peta bidang tanah sekitar 10.000 lebih hektare lahan. Dirinya menambahkan, terkait kegiatan pemasangan patok batas tanah yang dilaksanakan sejak bulan peberwari lalu, sampai saat ini masih terus dilanjutkan. Yang mana pada waktu itu terdapat 3 desa dan 1 kelurahan yang dipasangkan patok. Tujuan pemasangan patok tersebut untuk memperjelas batas tanah masyarakat agar terhindar dari sengketa batas dan kepemilikan tanah. Tidak hanya di 4 titik tersebut, total tercatat sekitar 16 desa dan kelurahan yang ditargetkan untuk mendapatkan program tersebut. Di antaranya tersebar di desa Songa, Lenek, Ramban Bia, dan beberapa titik lainnya. Ia menambahkan Lombok Timur sendiri merupakan daerah yang memiliki banyak lahan yang belum memiliki sertifikat tanah. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk serta masih kurangnya dorongan ataupun kesadaran masyarakat untuk memiliki alat bukti tersebut. Kita panitia, tinggal kita panitiakan, kita umumkan, dua minggu, terbitkan sertifikat. Tahapan itu itu pengumpulan data, terus pengukuran, panitia, terus pengumuman. Setelah proses pengumuman tidak ada keberatan, terbitkan sertifikat. Terbitkan umumnya dari dulu itu ya kesadaran masyarakat kita ya masih rendah. Tapi kita bersyukur masih ada kadus yang rata-rata pak kadusnya atau kepala lingkungan itu paham bidang-bidang tanah itu siapapunnya. Berapa ada punya, paham dia. Ditegaskan Haji Harun, sejak dilaksanakannya program PTSL oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu, diperkirakan tercatat sekitar 100 ribu lebih bidang tanah telah difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat tanah dan saat ini diperkirakan tersisa sekitar 80 ribu bidang tanah yang harus diselesaikan. Untuk itu koordinasi dengan berbagai pihak, utamanya pemerintah desa terus dimaksimalkan, guna mempermudah proses layanan di lapangan. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.